Oke guys, kita sekarang lanjut lagi pertandingannya antara Eko melawan Fight Flux Impunity dari Turki ya guys ya Langsung aja kita tonton guys, disini kita lihat Eko atau melalui jungler-nya Kartizi dia memakai lancelot ya guys ya Hero signature-nya guys, hero waktu dia menang di M2 kemarin ya, makanya dia dapat skin lancelot-nya dia Oke, semua hampir ke arah Eko kecuali di daerah Turki-nya sendiri ya guys ya Di Turki-nya juga 54, cuma beda dikit juga tapi yang belanya Wow, penontonnya kosong guys ternyata Agak sebelah sini doang yang rame, sebelah situ kosong tuh Yang masih belum rame Kira-kira siapa yang menang ya guys Apakah terjadi ketimpangan skill antara Eko melawan Fight Flux ini Kita tonton aja guys ya Dan bagi teman-teman yang sudah mampir, yang sudah menonton disini Ayo ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga kalian diberikan keberkahan dan kesehatan ya guys ya Jangan lupa bantu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe guys Terima kasih banyak Dan diberikan kemudahan ya guys ya Pertama kalau bagi teman-teman atau adek-adek yang besok mau ujian sekolah Yang ujian siapa ya Nah ya, ujian Tapi dia masih SD guys Yang SMP SMA yang gak tau Oh, ketarik Pertama-tama Oh Kenapa gak di flickering aja itu tadi Aduh sayang banget itu tadi guys Aduh sayang banget tadi itu Sebenarnya Fancina bisa ngeflickering yaoi bisa mati yaoi Terlebih game yang baik Untuk Eko guys Kayak ini masih ngefarming ya Oh Aduh hampir Bulang 1 Oke Sanji udah nunggu Oke Ayo Aduh Gak mungkin ya Karena gak ada backup timnya Kira mau digas Sinti Habis makan ini Habis makan Kolak pisang Eh dia makan puah Oke Tidak di fight Di turtle Oke Dapet lagi kartizinya guys Artizi kasih lancelot Fireflux Bercanda ya guys ya Aneh-aneh aja Dikasih Langsung diambil guys First pick langsung sama kartizinya Fireflux Impunity Oke Benefit Oh Dapet Tapi masih belum ada Damage Siapa dapet Oh Dapet Dapet Nggak diretris sama apa Terima kasih Jangan lupa Lagi-lagi Kayak Yaw Yang Dajar Ya Lagi Terus Tiba-tiba Benefit Yang Ketarik Sebenarnya Harus Pek Tenang Masalahnya Posisi dari Sunshine Radio Tepat Lagi Jungle pun Juga bisa Ya Ngegermit Ya Biar cepet Gitu-gitu Tapi Ada Sanji Di Di Sebelahnya Biar dapat EXP Ngegermit Oke Ini Dia Ngecoba Targeting Oh Empat Di Bawah Bahaya Gis Nggak Jadi Tahuan Ada yang Nunggu Lagi Freddin Disitu Gis Kazuy Sanjinya Udah Beli COD Guys Nuh Masih Bisa Dihindarin Ketarik Mantep Ya Flicker Tarik Ya Divan Jasman Langsung Kombo Nama Kadita Terkena Pick-off Pick-off Hanya Ada Kajang Pick-off Sayang Bang Sudah Sudah Free Free Turtle Langsung Ke Arap Turtle Sudah Lepas Saja Nggak Bisa Kena Lagi Killing Spree Final Tzone Nggak Bisa Kemana Mana Fredrin Mati Tapi Emang Harus Ngelepasin Atas Di Ujungnya Lumayan Dapat Itunya Tugis Dapat Gold Shield Hampir Full Ampir Mati Atas Hancur Kayaknya Oke Mau diserang Wow Kemudian Oh Ketarik Waduh Kena di Ulti Nama juga Melissa Kena Pepet Ke Tembok Eh Kok Lancer Yang Diambil Aduh Cuma Buat Mundur Doang Valentina Sayang Bang Terislah 3500 3200 Nancolot 4000 Fredrin 3400 MM 4000 3000 Ada dikit Wuh Final Tzone Kena Nggak Bisa Wih Waduh Kalo dia Ketarik Kalo Sandek Ada Melissa Nggak Lewat Terhenti Ketahan Ketahan Kalo Nggak Salah Kombo Jumbo Par Mati Ditarik Buff Terhenti Tetep Dapat Terlalu beda Beda Skill Eko Terlalu Tangguh Abes �op Ho Uh Hai 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 skill 2 ancelot ya Hai monggulot ya udah beda 4000 Hai dengeri-ngeri sedap oke nih n buildnya Claude pakai support sepatu maksimal sama apa tuh regionnya bisa bisa-bumpa speed physical attack maksimal hai 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 ngomong-ngomongin di fireflux ini obi makai SDS support disukang kumpul begini main ketarik kalau udah ketarik udah matilah damagenya udah gede ekonya pindah tizoknya pakai flicker dikasih tambahan damage sama blazing duetnya Claude 11-1 guys bantai yang terjadi ya ini kemistrinya skillnya nih berbicara free lock gak pasti kalau D Corsenside 003 dia udah mau mulai join guys apakah ini bisa langsung end guys dengan load pertama beda udah 9000 loh tapi si siapa yang ditarik sih mati guys ya fix mati siapapun yang ditarik tadi tanya udah ngeri tuh damage nya burst damage nya conceal siapa yang ditarik berhasil nah dapet hampir oke ujungnya ngeluarin ulti aja buat ngembang nge clear siapa ketarik tuh wah bahaya wih mundur mundur what wih 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 haa oh Claude baru dateng ah bandy kitty nya malah kena ulti oh kena tarik juga wih wait up wih wah iya disimpen guys mantap gak mau menyerah ya guys ya ditunggu ulti franconya untuk Claude Claude terakhir terakhir nih mau dateng oke nice try nice try lihat ya tuh udah kena team fight terus melissa nya kan dia udah ngasih hmm damage nya kena shoot down itu dia blazing duit tuh diam di tempat guys langsung Claude nya tuh pas tariknya dapet lagi mantep banget langsung beda ya di tempat ribu gold saja di tempat yang ke-11 dan keuntungannya oh my god gak bisa maksimal bahkan minas 3600 gold yang bahkan sekarang fireplus mereka yang di 816 ya 3000 sekarang ada 4000 lagi oke oke berarti objektif aja tim fireflux ini gak berani karena lot berarti coba dapetin turet aja di atas juga sih lumayan dapet turet atas 2 di area atas di area atas di area atas ini harus dapet oleh fireflux dan sekarang ekom mereka cuma perlu menggiring lot ini masuk ke area besnya dan mulai berhati-hati dengan setup counter yang bisa dilakukan oleh fireflux sendiri kliknya udah ada untuk konsil siapa ditarik astaga Yawi ditarik ya sama itunya sama Franko nya wah butuh lot ketiga lagi guys gak bisa dengan lot kedua mati satu kan pintunya bang oke ini ketarik pas banget gak jadi ketarik juga itunya Yujong bisa gitu ya oh konsil lagi coba lagi Franko Yujongnya ngapain udah dua kali gagal ya guys ya RTZ nya 3-1-7 kemungkinan menangnya di tangan Eko 67% kalau buat kara liat game siapa yang kuat ini udah mulai mendekat ini nama nambah semuanya Rantina udah hampir full item tinggal 1 karita baru baru 3 hmm kalau dia beli magic itu ya diskon ya musnik setinggi diam-diam informasi 32 gimana mundur terpaksa penalot akan datang kamu coba dikontes ini Turki mereka lock oh di biarin aja guys emang ditunggu kayaknya maksudnya aja coba coba team fireflux ini coba warni deketu Rantina Rekogor kita coba untuk memulang yang ketiga nah apa apa ada yang ketiga gitu karena bisa secara teori dua kali oke lah yang ketiga ini susah kalau sampai 3 kali masih bisa dan berarti emang emang kuat emang kuat dan bahayanya kalau sampai di drag karang land game dan gak ada yang belum dan di jilat nah fireflux bisa membargain kadar hmm tapi di tempat segini aja menurut aku ini mungkin hanya untuk titil 1-2 item apa yang tempatnya yang ada level 11 kali itu shanchen ini hujungnya hehehe sama-sama konsil rangkus sama apanya hmm kena wah kena tarik akhirnya hujungnya hmm turetnya oke blazing duetnya akhirnya menyelesaikan guys oh enggak masih bisa sih melisanya masih ada wujudnya huh masih selamat mundur dulu dah isi nyawa dulu lah fredrin masih bisa guys lord ketiga masih bisa ditahan tadinya kira jadi game cepat jadi game lama ya guys ya sampai menit keberapa nih guys load keempat bang oke melisanya item terakhir apa tuh wah beli pistol kali ya guys kajaknya kajaknya udah beli fleeting time oke 019 nah apa itu anjing tungguin oke bener guys beli pistol guys lebih penetrasi lagi terus ada inspire-nya masih ada ini yang deket-deket sih bisa mati ya yang bisa matiin melisa ya cuma kaditanya tuh guys kalau kena terus kena petrify kena rockwave-nya udah mati kajaknya lihat sama kaditanya kajaknya kajaknya maka itunya sup uh gila ngeri banget frankonya guys hah hah gila hah uh 5 kena penalti zone 3 udah N kena guys oh kartizinya menyelesaikan hmm dasing duet end guys saatnya Benny Kitty bersinar guys di end guys triple kill Benny Kitty oke oke guys terlalu gimana ya guys ya men eko menangnya dengan team fight penalti zone itu guys terakhir mantap keren keren five flux juga kuat juga bisa menahan sampai sebegitunya guys ya sampai disini dulu guys jangan lupa bantu tekan tombol like komen saya sampai jumpa kita di game berikutnya dadah guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys